Pengantar ini singkat wahai sahabat Badu El Tamami Cukup kalian like, setelah like bagikan Dan setelah dibagikan video ini download dan berikan komentar yang baik Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng Agar kita bisa lebih semangat untuk menyebarkan agama Islam Dan memberikan ilmu-ilmu agama Islam kepada umat Islam Dapat pahala seperti sholat setengah malam Siapa yang sholat subuh berjamaah Dapat pahala seperti sholat sepanjang malam Seandainya mereka tahu pahala sholat isya Dan sholat subuh berjamaah Mereka akan datang walaupun merangkak Mudah-mudahan kita istiqamah insyaAllah Amin Otaknya otak orientalis Objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman Karena lemah pendidikan agama Disiapkan tempat ibadah Sebagai penampungan mereka nanti Kalau mereka murtad Ini sudah sepaket, sejalan Otaknya dicuci brainwash dengan pemikir-pemikir barat Dan anak-anak muridnya yang kulitnya sama dengan kita Bahasanya bahasanya bahasa kita Pecinya hitam macam kita Tapi isi kepala barat Lalu kemudian korbannya anak-anak umat Islam yang lemah iman, lemah pengetahuan Lemah bahasa Arab, lemah Quran, lemah tajwid, miskin ilmu pengetahuan Nanti kalau dia murtad Sudah disiapkan rumah tempatnya Rukunnya yang keempat Di tempat ibadah itu bukan kosong hampa Tapi sudah disiapkan misionaris Kenapa disebut misionaris? Karena mereka hidupnya punya misi Hidupnya bukan sekedar makan Nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, pensiun, mati Itu bukan misionaris, itu ikan mas koki Dia punya hidup, punya misi Misinya apa? Dia ingin merubah umat Islam menjadi umat dia Maka disebut dia dengan misionaris Tak ada hubungan dengan little missi dan tuan baron Saya sekolah Madrasah Aliyah Setingkat SMA Di Nurul Falah Air Molek Indra Giri Hulu Air Molek Airnya Molek Pekannya heran Tanahnya busuk Air Molek itu Pekannya hari Ahad Setiap hari Ahad Orang dari sungai Parit Orang dari berdatangan semua Dulu di bawah pasar Air Molek Di jembatan itu banyak pompong Sekarang saya tengok sudah jadi Parit kecil saja Zaman saya tahun 1996 sekolah Itu orang dari sungai Parit naik pompong Itu menunjukkan dunia ini makin surut Apa yang saya tengok? Ada orang rambutnya pirang Matanya biru Kulitnya putih Datang pakai Hardtop besar Gerdang dua Bu Tanah Liat Ini perasaan Bukan orang Jawa ini Bukan orang Minangkabau ini Bukan orang Mandailing ini Ini orang dari mana ini? Orang Perancis Tinggalnya di mana? Di kampung Talang Mama Talang Perigi Ngapain mereka ke sana? Mereka adalah misionaris Yang dikirim langsung Dari Roma Dari Fatikan Dari Perancis Dari Inggris Untuk apa? Hidupnya adalah untuk Misi 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 Maka disebut misionaris Saya cerah Mampu kan dari buku Biji mata saya sendiri Melihat bule-bule Itu di pasar Air Molek Bule Kalau laki-laki Pakli Sekaranglah baru Abdul Somad Masuk Barulah saya Besar betul dosa saya Ustaz baru masuk Ke kampung Talang Mama Itu kapan? 2016 Setelah tamat dari Air Molek 2016 Tamat dari Air Molek 1996 2016 baru masuk ke sana Berarti berapa lama? 20 tahun yang lalu Mereka sudah berdakwah di sana Jangan heran Kalau berdiri tempat ibadah besar Apa namanya? Santo Pedro Di Siamang Siamang itu bukan monyet Siamang nama kampung di sana Namanya Siamang Di Siamang itu berdiri besar Santo Pedro Saya berfoto di situ Saya letak di FB Kata jamaah Jangan buat lagi Ustaz Nanti disangka orang Ustaz ceramah pula di situ Sekarang saja Yang sudah jalan asfal Ketika kita bercerita Bagaimana bisa sampai ke sana Menggeleng kepala orang Dari pekan baru Kami naik mobil Jam 11 malam Jam 12 Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 4 Jam 4 Dari Balilas itu lanjut lagi terus Pasar Balilas Terus Sekarang Balilas sudah jadi kota Balilas City Luruhutan Dulu mereka datang ke situ Tanah liat Sekarang sudah asfal Dari Balilas terus ke Siberida Dari Siberida masuk jalan tanah Hujan Licin Masuk lagi terus Sampai ke Rantau Langsat Dari rantau langsat nginap dulu Habis itu siang baru berangkat Dari rantau langsat jam 11 siang Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 Jam 4 azan asar Sampai ke Air bomban Nek sampang Saya sangka sudah habis sudah tuh Pak ini air bomban ini Last destination Stasiun terakhir nih Ustadz Soma Ini air bomban ini di tengah Dari air bomban ini naik sampang lagi Satu hari kesana baru terakhir kampung Apa namanya? Datau Sampai mereka ke Datau Mereka sampai ke Datau Makanya nanti kalau di akhirat Ditanya mana lebih hebat Santo Pedro apa Santo Somat Mereka sudah sampai ke Datau Tahun 1996 1996 Saya tamat 2016 pas 20 tahun Baru sampai ke situ Masya Allah Betapa besarnya dosaku Kalau aku tak sampai kemari Ditanya Malaikal Maut Ditanya Kiroman Katibin Ditanya Allah Ta'ala Hei Abdul Somat Sampai tak kau ke sana? Alhamdulillah Sampai ya Allah Berapa kali? Sekali Jadilah daripada tak sampai Suami tak bisa Pak Ustadz Kami mau ke sana Nak kami kecil Suami kami ke sana Nanti berapa hari pulang Tentu berubah namanya Jadi Bang Taib Kena tak balik-balik Gimana ni Pak Ustadz? Oke Siapa yang menyumbang Untuk perang Maka dia dianggap Sudah berperang Sudah dibuka Posko bantuan Di Masjid An-Nur Yang bisa ngasih baju baru Kasih baju baru Yang tak bisa baju baru Baju bekas Buku-buku anak Buang yang tak bisa pakai Klip Buku-buku sekolah Yang tak terpakai Akan kami bawa nanti Posko sudah dibuka Di An-Nur 24 jam Eh tak 24 jam Nanti datang pulak tengah malam Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Kami dari Persatuan Pengajian Ibu-ibu Di Cetprong Duri Mau apa Bu? Saya dengar Ustadz Mau kau talang mama Iya Ini Ustadz Duit kami kirim Berapa? 30 Sikit Betul 30 ribu 30 juta Pak Ustadz Ada pula Ustadz yang mau ikut Ustadz somat Kalau pergi jangan sendirian lah Ajak-ajak kita dong Ya Mau nyumbang berapa Minyak tanggung sendiri Honor tak ada Tak jadilah Ustadz Emang enak Baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Nih Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi jangan merasa semua harus pergi Yang tak sanggup Tak apa-apa Kami tak bisa mengirim apa-apa Ustadz Tapi kami mendoakan Ustadz Selalu kami doakan Yalah doa itu saja kami bawa nanti Kita akan ditanya di hadapan Allah Siapa yang tak peduli pada perkara orang Islam Maka dia bukan orang Islam Syekh Muhammad Al-Ghazali Gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi Yang lama di Al-Jazair Syekh Yusuf Qaradawi Punya guru namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali Lama berda'wah di Al-Jazair Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali Perancis Nyumbang Untuk mengkristankan tiga negara ini Nih Jangan katakan penistakan agama ya Bukan kata Ustadz Somad nih Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali Perancis Nyumbang Untuk mengkristankan tiga negara Berapa banyak 150 ton emas 150 ton emas Mereka infakkan Untuk mengkristankan tiga negara Tunisia Al-Jazair Maroko Ini target Inggris Perancis Punya target tiga Tunisia Al-Jazair Maroko Indonesia Itu coupling kalian Siapa? Belanda Brunei Darussalam Singapura Malaysia Itu coupling siapa? Inggris Negerinya Muammar Kadhafi Libya Itu couplingnya siapa? Mussolini Mussolini Itali Negeri umat Islam Dicoupling Coupling Coupling Yang bekas Jajahan Inggris Makanya kita terpisah Padahal kita Melayu Usama Kita sama-sama Melayu dengan Malaysia Datanglah orang Malaysia Ustadz Somad Saya lama di Pekambaru Dengar-dengar Awak bercakap Macam sama Macam kita bahasa Ya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Baca sejarah pakcik 17.17 17.17 Orang Riau Mesti ingat Angka 17.17 Ada apa dengan 17.17 Tahun 17.17 1717 Sultan Abdul Jalil Mengewasai Johor Sultan Abdul Jalil Kerajaan Siyah Seri Indrapura Bukan jalan-jalan ke Johor Menguasai Kerajaan Johor Malaysia Itu sekarang Sekarang kita mesti kenal Sultan Abdul Jalil Dari mana? Alhamdulillah Dibangun Masjid Sultan Abdul Jalil Kerajaan Siyah Tak Melayu Hilang di bumi Di mana hilang? Di Riau Kalau kita tidak Menyakini kerajaan Kalau kita tidak Memahami kerajaan Alhamdulillah Pak Ustadz Kami kemarin libur Anak-anak sekolah Kami bawa kerajaan Siyah Untuk mengenal Siyah Ada baca sejarahnya? Tidak Ada baca kerajaannya? Tidak Lalu apa? Kami hanya Nengok wajah di cermin Biar awet muda Kan begitu Cara mengenal Siyah Baca raja-raja Baca sultan-sultannya Ini penting Kenapa? Karena kalau tidak Halakam ru'un Lam ya'rib Qadrah Celaka Siapa yang celaka itu? Orang yang tidak tahu Siapa jati dirinya Aku orang Melayu Aku orang Islam Saya bukan orang Melayu Pak Ustadz Saya orang Jawa Saya bukan orang Melayu Pak Ustadz Saya orang Batak Saya bukan orang Melayu Pak Ustadz Saya orang Minangkabau Dimana bumi dipijak Disitu langit Dijonjok Kita besar disini Tinggal disini Mencari napkah disini Bukan berarti Menghilangkan kejawaan kita Kalau kita ketemu orang tua kita Tetap bahasa Jawa Peripun kapal Repah api Wis penuh-penuh Orang Wis ngelor Ngidul Ngetan Orang kebetuk Sampai Tetap Tapi di negeri ini Ini adalah Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Misionaris Masuk Sampai kemana? Orang Islam Ngeri Takut Masuk ke Samosir Dia sampai ke Samosir Danau Toba yang 100 km panjang Danau Toba itu 100 km Dari ujung ke ujung Kalau tak percaya Ukurlah sendiri Itu Mereka sampai ke sana Mereka mengkristankan orang Di Pulau Samosir Itu Makanya namanya diabadikan Sebagai Universitas Musar Di Medan Apa namanya? Universitas Nomensen Nomensen Siapa Nomensen itu? Misionaris Mereka datang ke Papua Papua Itu Dulu orang menyebutnya Bukan Papua Irian Irian Diambil dari bahasa Arab Irian Morian Irian apa artinya? Telanjang Kenapa? Karena memang mereka pakai koteka Tak bercelana Artinya apa? Mungkin boleh jadi Orang Islam sudah sampai ke sana duluan Orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera Jauh Sebelum Sebelum Belanda datang Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lahir Orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera Dari mana? Mereka datang ke Pulau Sumatera Mau mengawetkan mayat Mayat Fir'aun Bisa awet Karena ada kamper Kamper itu tumbuhnya cuma di Sumatera Dimana kamper itu tumbuh Pak Ustadz? Satu tempat bernama Pantai Barus Kamper itu adalah Kapur Maka disebut dengan Kapur Kapur Barus Kenapa mayat itu tidak digrogoti kuman? Karena dipakaikan Kapur Barus Bila Anda tidak ingin kamar dan WC Anda bau kecowak Pakailah Kapur Barus Kalau Anda mayat Anda tak mau dimakan ulat Apakailah Kapur Barus? Itu kenapa Fir'aun itu tidak dimakan rayap Tak dimakan kecowak Kenapa? Mereka awetkan mayat Mumi Menjelaskan Mumi Return Tak payah Banyak filmnya Sidi Mumi Return Dari mana itu? Pokoknya Mana ada pokok kamper itu di Mesir? Dari mana? Mereka sudah sampai ke Pulau Sumatera Bapak Ibu yang dimulayakan Allah SWT Misionaris Mereka yang hidupnya dengan misi Tersebutlah Al-Habib Munzir Al-Musawwa Rahimahullah Habib yang mas'hur Dari Palembang Tamat dari Tarim Hadramaut Al-Ubni pertama Darul Mustafa Yang dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Hafiz Rahimahullah Di Yaman sana Beliau ceramah sampai ke Papua Sampai ke negeri-negeri tertinggal Suatu ketika-ketika beliau ceramah Duduk di depan mobil pick up Di belakangnya Tak ada atap Hujan Mereka naik mobil Tiba-tiba berhenti Nampak Ibu-ibu pakai baju putih Misionaris Numpang Naik belakang Kata Habib Munzir Al-Musawwa Dia kok duduk di belakang Kenapa tak duduk di depan? Nampak kata Supir Sudah biasa Sudah biasa Misionaris itu Duduk di belakang Kena hujan Demi untuk Menyampaikan agamanya Duh Di pedalaman Papua sana Tiba-tiba hari ini Ada Ustadz minta sambut Kalau tak disambut Tak datang Merajuk Kalau tak disediakan tempat parkir Tak datang lagi Maka saya mutar-mutar Tadi nyari tempat parkir Mesti disambut Pakai baleho Kalau tak ada tulis besar-besar Tak datang Mesti disambut pakai kompang Selamat datang Hai Ustadz kami La 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 Misionaris Menyampaikan agama mereka Memang gaji mereka Luar biasa Dulu tahun 1996 Yang masuk ke perkampungan Dalam mamak itu 20 juta Dikasih pemerintahan mereka Dari mana? Karena mereka langsung Pajak potong atas Kalau di dalam KTP-nya tertulis Agama Religion Katolik Roman Katolik Langsung potong atas Berapa potongannya? Bukan 2,5% 1,10% Siapa yang tidak mau potong atas? Maka kolom agama Dikosongkan Itulah ide Mendagri dulu pernah mengusulkan Supaya kolom agama kosong Karena dengan kolom agama kosong Di Eropa Maka gajinya tidak dipotong atas Sekarang pengurus masjid Marah Jangan ada lagi kotak-kotak Kotak-kotak itu Kalau lewat Mengaustad ceramah payah Jangan ada lagi kotak-kotak Hari Jumat Mengaguh kotak-kotak Masuk SMS KP saya Ustaz Ada yang mengatakan Tak boleh kotak lewat Hari Jumat Gimana menurut pendapat Ustaz Ini orang yang melarang Kotak lewat ini Otaknya sudah terlampau maju Mestinya dia hidup Tahun 2040 Ketika semua orang Pekan baru Langsung potong atas Tak lagi bayar zakat Ke kantor bas Tak lagi infak dan sadaqah Zakat anda Sudah terpotong 2,5% Infak sadaqah Sudah terpotong 7,5% Maka sebulan Gaji anda dipotong Sepur Sepuluh Sepuluh persen Siap? Tak bersuara Apa yang dimuliakan Allah SWT Selama kita Tidak Berlaku Seperti ini Maka apa yang terjadi Kotak berjalan Masih lumayan Kotak berjalan Sekarang apa yang terjadi Tangguh ikan Naik ke jalan raya Menangkap duit 2,000 perang Apa yang dimuliakan Allah SWT Misionaris Misi yang luar biasa Sekarang Eropa Tak mampu Menahan gejolak Umat Islam Makin hari Makin banyak Makin hari Makin banyak Akhirnya gereja-gereja Dijual Dibeli oleh umat Islam Orang Islam Tak boleh Menghancurkan gereja Tapi orang Islam Merubah gereja Menjadi masjid Mana contohnya? Masjid Yang ada Di Turki Bangga Orang Islam Solat Di sana Siapa yang membebaskannya? Latafta'un Al-Kastantiniyah Kalian akan Membebaskan Konstantinopel Pemimpinnya Gambar Masjid menjadi museum Siap-siaplah Sakratul maut 6 bulan Sampai akhirnya Mati juga Apa yang dimilihkan Allah? Subhanahu wa ta'ala Misionaris Tetap berlanjut Sampai hari ini Bagi-bagi Nasi kota Buka-buka Bersama Orang Islam Dikasih bantuan Punya pesantren Dibangunkan Dibangunkan Lokal Dibangunkan Pintu gerbang Yang terlena Yang tak tahu Jati diri Ah Enggak apa-apa Kok nerima bantuan? No free lunch Tidak ada Makan siang Yang gratis Dibalik makan siang Yang gratis Dibalik Mee instant Dibalik Sumur bar Dibalik Baju kaos oblong Dibalik Bantuan itu Ada usaha Untuk menari Anak-anak Umat Islam Yang lemah iman Ini kerja siapa? Orientalis Otaknya Otak Orientalis Anak umat Islam Dimiskin Pantuan pendidikan Agama Lemah iman Lemah ilmu Lemah amal Setelah itu Dibangunkan Tempatnya Megah mewah Di dalam tempat Yang megah mewah Itu ada Para aktivis-aktivis Bernama Misionalis Misinya jelas Umat Islam Kalau tidak punya Misi yang jelas Dia akan kalah Dalam kehidupan Dalam Atas dunia Siapa yang Langkahnya paling cepat Dialah sebagai pemenang Maka umat Islam Kalau menang Dia harus punya Langkah yang paling cepat Berapa kecepatan Larinya 120 km per jam Kalau tidak Dia akan kalah Jangan salahkan orang Kenapa mereka Membangun gereja disana Kenapa mereka Kirim misionaris Jangan salahkan orang Salahkan diri kita Kenapa kita tak bangun Kenapa kita tidak Mengirim ustad da'i Kenapa kita tidak Mempersenjatai umat Islam Bukan senjata Celurit kelewang Tapi senjata Kecerdasan akal Kecerdasan Bagi-bagi Mii instan Mereka datang Dengan senyum Instan dek Baju kaos dek Dibangunkannya Semurbor Ustadz datang Ke situ Neraka 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 Mana mumpan Akhirnya mereka Mungkin lama mikir Kalau ini yang datang Bawa mie Kalau ini yang datang Bawa baju kaos Kalau ini yang datang Bawa duit Ini datang Neraka Pilih mana Pilih inilah Gara-gara apa Umat Islam Tidak punya Kekuatan Duit umat Islam Kemana Yang mengajarkan Sumurbor Ya Rasulullah Ya Kalau emak saya mati Saya bersedekah Kata Sa'at Apa atas Sada'ku anha Boleh saya bersedekah Ya Rasulullah Kata Nabi Tasarda Bersedekahlah Ayu Sada'atu abdol Apa sedekah Yang paling abdol Sakiyulma Memberi air minum Yang punya hadis Siapa Kita Sedekah air minum Yang mengamalkan Sekarang siapa Mereka yang bersedekah Air minum Bukan sebotol Bukan segalan Mereka bangunkan Sumurbor Di tempat Pegunungan Gunung Kitul Yogyakarta Yang susah air Orang Islam Bekilometer Islam Abangan Islam Kejawen Yang sebetulnya Lebih dekat ke Islam Daripada ke mereka Tapi kenapa mereka murtad Karena dia cari air Pakai derigen Lima kilometer Kalau sudah empang kering Di situ Kerbau kencing Di situ Orang ambil air minum Agak-agak asin Sikit air Hijau air Macam air cincau Anak kata Menada juga di situ Kering Menunggu tetesan Air gunung Alhamdulillah Tiba-tiba Ada yang Buatkan sumurbor Siapa yang Bangun sumurbor Romo Mangun Dapat gelar Doktor Dari Eropa STH Apa itu STH Sarjana Teologi Salahkah Romo Mangun Jangan salahkan Romo Mangun Dia bawa Duit itu ke sana Duit umat Islam Mana Tapi yang dimulakan Allah SWT Ustaz Kita wajib Sedekah air ini Kami kan sudah Kasih Ustaz airnya Air susu Tadi hilang pula Tidak Saya tak minum manis Saya tak minum manis Sedang ceramah Minum manis Tidak Tidak Saya tak minum manis Bercanda aja Serius Bapak ibu yang dimulakan Allah SWT Ini Maka kalau banyak duit Harta kaya Raya melimpah ruang Bantulah Misionaris Syariah Misionaris Syariah Misionaris Islami Dalam tanda petik Dalam kanda kutip Yang menyampaikan Ayat-ayat Allah SWT Alhamdulillah Buka bersama Bersama Suku Sakai Di Hotel Premier Saya hadir Acara ini ditaja oleh Masyarakat Suku Sakai Yang sudah Islam Di Pekan Baru Dengan Cepran Buka bersama Yang akan Menampilkan Tawsiah bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Abdul Sallam Saya pun Tawsiah disitu Adik-adik mahasiswa Sekalian Saya tak ingin Hubungan kita ini Hanya sampai disini Saja Jangan sampai Kemesraan ini Cepat berlalu Setelah kita Buka bersama ini Saya harap Nanti kalian Bawa Undang saya Saya akan datang Ke persampungan Suku Talang Suku Sakai Yang ada di Perbatasan Duri Dumai sana Kalian Jeput saja saya Kapan Insya Allah Watanglah ketua Persatuan Pelajar Insya Allah Nanti kami akan Bawa Ustadz Nomor Ustadz Insya Allah Nanti kami hubungi Sudah dua tahun Tak ada dihubunginya lagi Mereka Kalau berkuasa Maka mereka Bertanya Selama aku Menjadi Bupati Berapa yang bisa Kubangun Berapa yang Misionaris Yang bisa Kukirim Selama aku Jadi kepala Dinas Berapa yang Bisa Kubangun Berapa Misionaris Yang kukirim Selama aku Menjadi Direktur Perusahaan Ini Dalam setahun Berapa Misionaris Yang bisa Kukirim Orang Islam Ketika Ketika dia Ketika dia Punya Kekuasaan Selama Engkau Menjadi Engkota Legislatif Lima Tahun Berapa yang Sudah Kau Bangun Alhamdulillah Sudah Lima Rumah Anak Pertama Anak Kedua Anak Ketiga Rumah 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 Dibangun Setelah Rumah Dibangun Anak Pun Besar Setelah Anak Besar Dia Menikah Dia Pun Nikah Dengan Yang Lain Dia Pun Meninggalkan Rumah Kita Anak Perempuan Menjadi Menantu Orang Lain Anak Laki Laki Menjadi Kepala Rumah Tangga Kita Tinggal Di rumah Yang Megah Yang Mewah Yang Besar Tangganya Sampai Tiga Satu Pun Tak Bisa Kita Langkah Kenapa Karena Dokter Sudah Ngasih Tahu Pak Jangan Naik Tangga Karena Lutut Tak Bisa Digerak Gerak Manah Yang Akan Dibawa Menolong Dihadapan Allah Rumah Allah Yang Kau Tegakkan Dulu Rumah Allah Yang Kau Bangun Bapak Ibu Untuk Membangun Rumah Allah Di Suku Talang Ini Sudah Dihitung Oleh Pak Pulan Maka Diperlukan Bantuan 60 Juta Begitu Saya Sampaikan Di grup WA Untuk Membuat Rumah Ini Diperlukan 60 Juta Saya Mau Ngetes Kira-kira Berapa Hari Terkumpul Duit 60 Juta Langsung Datang Satu Orang Biar Saya Sendiri Selesai Selesai Sama Dia Sendiri Dia Tak Mau Masuk Surga Itu Nanti Ramai Ramai Satu Rumah Dia Mau Sendiri Tapi Itu Baru Satu Saudaraku Bagaimana Dengan Suku Akit Bagaimana Dengan Suku Sakai Bagaimana Dengan Suku Pedalaman Di Pelawan Mesti Banyak Lagi Oke Yang Sana Sudah Tapi Yang Ini Yang Ini Sampai Saya Kesuku Akit Di Sokok Foto Sana Foto Sana Foto Share Saya kirim Inilah Bentuk Lokalnya Bapak Ibu Tiga Lokal Untuk MDA Siapa Yang Sanggup Ustaz Satu Lokal Untuk Saya Masya Allah Menolong Di hadapan Allah Subhanahu Nih Mereka Mereka Berjuang Sahabis Tenaga Dengan Misionaris Rukun Yang terakhir Yang keempat Tarfih Dalam Bahasa Arabnya Mereka Katakan Rukun Untuk Merusak Umat Islam Ini Tarfih Apa Itu Glamour Apa Itu Hidup Mudah Suka Suka Tua Terbawa Bawa Hidup Eporia Sesaat Gembira Sesaat Berarap Mati Masuk Surga Inilah Yang disebut Dengan Hidupnya Orang Yang Happy 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 Tiap Hari Party 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 Pesta Sana Pesta Sini Pesta Kalau ada Pengajian Siapa yang cerama Ustaz Ah ini terlalu Berat Saya tak bisa Yang berat Yang ringan Ringan Ajalah Bro Karena Kepala Otaknya Sudah Dibiasakan Oleh Berbagai Macam Hiburan 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 TV Siapa yang punya TV Mereka Yang punya Acara Siapa Punjabi Punjabi Dari India Yang meng Upload Men Supply Acara Mereka Yang punya TV Yang nonton Umat Islam Tapi kan Ada pengajian Ya Pak Ustaz Memang betul Ada pengajian Sekarang Sudah agak Maju Pengajian Dulu Pengajian Jam berapa Dia buat Jam 4 Orang yang Nihidupkan TV Jam 4 Orang ketiduran Aja Dia ditonton TV itu Bukan TV itu Nonton dia Dulu Alhamdulillah Sekarang Sejak ada rating 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 Ceramah Naik Akhirnya Pengajian Dibuat Siang Dibuat Tapi sejauh Apa pengaruh Penceramah Di TV Itu Terhadap TV Itu sendiri Dia ceramah Di situ Acara TV Itu Tak berubah Pagi Ceramah Sore Ceramah Malam Mamamia Malam Utaran Malam Mahabrata Sejauh mana Pengaruh Ceramah Itu Kalau tidak Tak ada Maknanya Mana Amar Makruf Nahim Ungkarnya Tapi Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Manjakan Anak-anak Umat Islam Dengan yang Kelima Sehingga Ketika diajak Bicara yang Berat Otaknya Tak sanggup Nyanyi 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 Ketawa 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 Artis 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 Nyanyi Artis Ketawa Nyanyi Artis Ketawa Nyanyi Artis Ketawa Sekali-sekali Bencong muncul Ketika diajak Bicara bagaimana Gimana cerita masalah Kepemimpinan nasional Ah berat nih Jangan cerita itulah Gimana masalah Ekonomi kita ini Jangan cerita itulah Pusing kepala Ini Cara Untuk apa Mencuci Otak Umat Islam Brand Wash Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Komplit Sudah Penderitaan Otaknya Otak Orientalis Yang menjadi Objeknya Anak-anak Umat Islam Yang lemah Iman Lemah Ilmu Lemah Amal Tempatnya Nanti Sudah dibangunkan Tempat yang Mega Yang mewah Yang besar Berlantai keramik Yang mewah Yang besar Untuk tempatnya Nanti kalau murtad Isinya di dalam Orang-orang Yang punya misi Yang kuat Yang hebat Yang kokoh Para misionaris Bagaimana Supaya dia lalai Lalai Lupa Tidur Bangun Ketawa Kiki Kiki Bila anda Kirimkan SMS ini 2000 Perhari Maka anda Akan ketawa Tanpa berhenti Ketik rek Sepasi ketawa Kirim ke 9090 Begitu sudah berlangganan Kirim ke Kirim ke Kirim ke Silaturahim Tak ada lagi Yuk ke rumah nenek Yuk Ini kan hari libur Nenek kalian sedang sakit Yalah Sampai ke rumah nenek Silent family Silent family Sunyi Ayah sibuk Emak sibuk Datuk sibuk Kakek sibuk Cucu sibuk Mama sibuk Keponakan sibuk Tinggal lah nenek itu Menganggau sendiri Akhirnya datang Cucunya satu Nengok Di fotonya pula Nenekku sedang Menganggau Bagi yang kasihan Tolong like and share Amin 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 Foto silaturahim Kamu tahu Anak Sianus Sudah lahir Tahu Kamu tahu Dia kemarin Akikah tahu Tahu dari mana Dari Facebook Kamu datang Enggak Kamu tahu Tahu dia sakit Tahu Tahu dari mana Dari Facebook Kamu datang Enggak Kamu tahu Dia meninggal Tahu Tahu dari mana Dari Facebook Kamu datang Enggak Ada kamu doakan Ada Doanya di mana Di Facebook Ada yang mengaminkan Ada yang mengaminkan Di mana Di Facebook Amin 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 Tahu tidak Bersaing Di nasional Kan kita bisa bersaing Pak Ustad Persaingan kita Bukan keilmuan Mas Bro Persaingan kita Adalah rating Bukan hadisnya Bukan berapa ayatnya Bukan berapa sirahnya Siapa yang ratingnya Paling tinggi Dia yang akan bertahan Di sana Buatlah rating Sehebat-hebatnya Bagaimana Supaya rating tinggi Macam-macam Dibuat orang Ada yang ceramah Naik ke meja Ada yang naik Ke atas mimbar Untung tak naik Congkok ke atas atap Yang penting rating Rating naik Apapun dibuat Yang penting rating Rating naik Rating naik Rating Kalau rating naik Iklan banyak masuk Kalau iklan banyak masuk Acara tetap Masalah ada Tak ada ayat Masalah merubah Atau tak merubah Tak penting Yang penting rating Bagaimana syaratnya Bersupaya masuk ke situ Dua Kalau tidak ganteng betul Jelek betul Foto model Berangkat dari kampung Cita-cita apa Foto model Sampai ke Jakarta Tak lulus Jadi foto model Lilit-lilit Lilitkan sorban Eh macam Habib Padahal tidak Habib Model hidung panjang saja Baca ayat tak bisa Baca Quran tak betul Suruh jadi imam pun Yang tak panjang Jadi panjang Allahu Akbar Sampai Allah Guliman Hamidah Sampai Allah Guliman Hamidah Pendek Juga tengok Mana ada lift di situ Kalau ada orang manggil Sampai Allah Guliman Hamidah Itu manggil bini dia Di rumah Hamidah Oh Hamidah Tapi orang tak penting itu Yang penting rating 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 Apa itu Tarfi Glamor Entertainment Hiburan Yang semestinya tuntunan Berobak menjadi tontonan Yang semestinya tontonan Berobak menjadi tontonan Siapa yang merusak itu Pola pikir rusak Berhasilkah mereka Dengan lima rukun ini Berhasil Mana contohnya Anak berkelahi dengan ayah Gara-gara yang lima ini Pusing saya Pak Ustaz Pulak balik Saya ajak anak saya ini Dilawannya saya Kata dia si penista itu Tak salah Berapa banyak Belakangan ini Abang kandung Berkelahi dengan adik kandung Gara-gara ini Berapa lama Banyak Antara mertua berkelahi Dengan menantu Berapa banyak Antara suami Berkelahi dengan istri Istri saya tak paham Masalah ini Pak Ustaz Siapa Dimana Mundur-mundur ke belakang Yang lima Sudah berhasil Mencuci otak Anak kita Sepupu kita Saudara kita Sekarang baru kita Merasakan efeknya Ini ujian Penyaringan Antara yang lulus Seleksi Jangan tidak Jangan heran Kalau gara-gara ini Mesti putus hubungan Apa boleh Buat Saya putus hubungan Dengan sepupu saya Gara-gara ini Pak Ustaz Gara-gara beda pilihan Gara-gara beda pendapat Gara-gara beda pilihan Gara-gara beda prinsip Kenapa Ini adalah buah Anda yang sudah berhasil Memilih yang benar Ketika zaman sekarang Hidup di Indonesia Menjadi orang tidak bingung Itu dah Alhamdulillah Sekarang Tinggal di Indonesia Jadi orang gak bingung Itu dah Alhamdulillah Gimana keadaan kamu sekarang Bingung saya Pak Ustaz Na'uzbillah Alhamdulillah saya tak bingung Pak Ustaz Ini yang benar Ini yang salah Semua mengaku ulama Semua mengaku Ustaz Pakaiannya dari Ustaz pula Dia dari kita lagi Dia memilih orang kafir Ciri orang yang memperjuangkan kebenaran Itu apa Ketika dia dicacimaki oleh penguasa Ketika dia dihujat oleh munafiqun Ketika dia dikeroyok oleh orang kafir Orang munafiq Dia benar Kenapa begitu Al-ulama Warafatul Anbiya Nabi-Nabi tak pernah selamat Dari pengeroyokan Nabi Musa dikeroyok oleh Fir'aun Dikeroyok oleh Haman Dikeroyok oleh Karun Dikeroyok oleh Koptik Dikeroyok oleh orang munafiq Nabi Isa dikeroyok oleh Romawi Dikeroyok oleh Persia Dikeroyok oleh orang kafir Dikeroyok oleh orang musrik Dikeroyok munafiq Muhammad SAW Dikeroyok Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Sebelum masuk Islam Khalid bin Walid Sebelum masuk Islam Perang Uhur Habis mereka dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid Akhirnya mereka masuk Islam Dikeroyok Pengeroyokan Maka kalau hari ini ada orang Islam Menyuarakan kebenaran Dikeroyok ramai-ramai Ketahuilah Dia yang benar Ikut Sudah jelas dibuka Depan mata begitu terang-benerang Tetap juga masih bingung Saya bingung nih Pak Ustaz Memang sudah Summum bukmun Om yun fahum Poka Tuli Bisu Buta Nyemplung ajalah ke sungai siah Tapi yang dimulakan Allah SWT Lima penyakit Obati dengan lima Penyakit pertama Orientalis Otaknya otak kapir Maka munculkan Ulama-ulama Yang alim Al-Quran Pakar bidang hadis Ahli bidang fikir Untuk melawan otak orientalis Penyakit kedua Anak umat Islam Lemah pendidikan Bangkitkan sekolah SDIT SMPIT SMAIT Islamic Body School Pondok pesantren Sekolah tahfiz Macam-macam Untuk melawan ini Apalagi penyakitnya Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah Yang megah yang mewah Dirikan pula tempat ibadah Surau Langgar Musallah Alhamdulillah Pak Ustaz Kami sudah buat musallah Kecil-kecilan Bagus InsyaAllah Tanahnya dari Pak Pulat Semennya dari Pak Pulat Batunya dari Pak Pulat Kami semua bekerja sama Bagus Lawan Tiga Lawan tiga Apalagi Misionaris mereka kirim Kita kirim pula Ustaz kita Da'i-da'i kita Banyak yang mengejek Ustaz MDI Banyak yang mengejek Ustaz Ikmi Ami tak maulah lagi minta Ustaz dari MDI Bulan Ramadhan Ini Pak Ustaz Ustaz-Ustaz yang tak betul dia kirim Kenapa anda tidak berpikir untuk membuat rumah pelatihan Ustaz Rumah pengkaderan Ustaz Ustaz Edy Azhar Direktur Abisenter Dapat tanah wakaf Dia punya cita-cita Apa kata dia Saya mau buat pengkaderan Ustaz Saya tak mahu orang banyak mengejek Ustaz pemula Dia ejek-ejek Ustaz dadakan Ustaz bau kencur Ustaz hijau Ustaz tak betul Tapi tak ada yang membuat pengkaderan Saya akan buat Ustaz somat Ustaz setuju Saya bilang setuju aja papayahnya Setuju Mereka kirim misionaris Kita akan kirimkan pula Daki-daki yang terlatih Mereka buat hiburan 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 Maka lawan hiburan-hiburan itu Tak semua yang pulang itu jadi penceramah Ternyata yang satu dia tak ceramah Jarang dia ceramah Tapi dia rajin menulis Nulis dalam bentuk apa? Bukan makalah Tak serius Tapi isinya dakwah Muncul satu novel Apa namanya? Ayat-ayat cinta Habibur Rahman el-Syiraz Dari Cairo Dari Mesir Habibur Rahman el-Syiraz itu Ustaz kenal Saya kenal sama dia Dia tak kenal sama saya Dia jurusan apa? Lupa Ustaz Jurusan hadis Kakak tingkat dua tahun di atas Jurusan hadis itu dulu Tapi setelah pulang dia tak ceramah Ceramah ada sekali-sekali Tapi dia menulis Maka ketika orang membaca tulisannya Ringan Tapi mengenal Ditulisnya tentang Said Nursi Tokoh ulama besar dari Turki Orang kalau baca novel Beda dengan baca buku Saya, Pak Ustaz Kalau baca buku ini Baru dua halaman Larut saya di dalam Sampai hilang ingatan saya Tapi kalau baca novel Saya pulang dari Maroko Singgah ke rumah kawan saya Di Ciputat Saya tengok ada novel Tumbang Sampulnya Warna Oren Ada gambar onta Pokok korma Orang pakai sorban Saya tengok Tebal 200 halaman Kamu sudah baca ini Friend Sudah Berapa lama Dari Isya Saya baca Azan Subuh Khatam Apa judulnya Ayat-ayat cinta Tengok Betapa Di dalamnya ada unsur Pendidikan Anak-anakku Adik-adikku Yang punya bakat Nulis novel Tulis Gimana caranya Pak Ustaz Kadang pena ini Tak bergerak Awali dari Oto Biografi Kalau kita menulis Sendiri biografi kita Itu namanya Oto Biografi Oto bukan otonan Menjalannya Oto Biografi Di sebuah desa Yang sunyi Tiba-tiba Gemerici Air turun Menetes Bagaikan Untayan zamrut Katulis dia Pokoknya entah Kemana-mana aja dulu Yang penting Tiba-tiba lahirlah Seorang anak Pada tanggal 21 Itulah aku Siapakah aku Entahlah Aku pun tak tahu Nanti pada akhirnya Dilihat orang Oh Ini menarik sekali Bagi yang suka menulis Saya nulis Tak bisa Pak Ustaz Tapi kalau sudah Menyanyi Pak Ustaz Hanya ini Kemarin Habib Syekh Habib Syekh ceramahnya Tak banyak Lebih banyak Menyanyi Salatun Bisalamil Mubin Lanjut Lagu Jawa pula Manten Manten Anjar Aku nanti Manten Anjar Jadi tidak Semua Dakwah itu Kebetulan Dia berdakwah Di Solo Orang Jawa Habib Syekh Bukan orang Jawa Al-Habib Syekh Bin Al-Habib Abdul Qadir As-Sakaf As-Sakaf Marga orang Jawa Tahrim Tahrim Jawa Itu dari mana Keturunan Al-Husain Anak Fatimah Binti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi berdakwanya Pakai bahasa apa Bahasa Jawa Karena kebetulan Dia orang Jawa Artinya apa Kamu bisa ngajak orang Pakai apa Saya pakai Nopel Pakai Nopel Saya bisa pakai apa Saya diajak ke Jakarta Sampai di Jakarta Ketemu bapak-bapak Ahli animasi Ustaz Somat Tolong Ustaz Buatkan hadis-hadis Untuk anak-anak Nanti kami robah Jadi animasi Animasi ini apa Pak Gambar Ustaz Ustaz ini jadul banget sih Gambar Ustaz Gambar karton Tapi anak-anak Ketika melihat itu Dia tertarik Coba kalau Ustaz Yang ceramah Di sekolah TK Anak-anak Sekalian Sebelum kalian makan Baca doa Bismillah Anak-anak itu takut Nangis dia Tapi coba Kalau yang pandai animasi Dibuatnya Power Rangers Makan Allahumma barik lana Itu anak-anak Tengok Tengok itu nak Tengok Maknya nasihatis Tengok Power Rangers saja Baca doa Masa yang tidak baca Bayangkan Coba dibuatnya Solat berjamaah animasi Imamnya siapa Batman Makmumnya Superman Wonder Woman Hulk Hulk kena celananya pendek Pake sarung Bayangkan Wonder Woman Kena pake celana pendek Pake baju pendek Pake mukena Bayangkan Tengok nak Mereka sudah masuk Islam Semua bersyahadat Jadi berdakwah Dengan sesuai kemampuannya Masing-masing Untuk apa Anak bapak kuliah di mana Anak saya kuliah di UIN Suska Universitas Islam Fakultas apa Fakultas Saintec Sain dan Teknologi Eh ngapain belajar Saintec Masuk neraka jahat 6 Memangnya yang motong video Pendek-pendek Pake animasi Pake suara Yang di upload di internet Pendek-pendek Itu siapa Kalau bukan anak Saintec Anak Saintec Dia dengar Dia rekam Sampai di kampus Dia potong Hei buat dia anak-anak Saintec itu Rajin pengajian Masih muda Rajin pengajian Merekam Motong lagi Tulus mereka itu Pak Ustaz Rupanya dosennya mewajibkan Semua berawal dari keterpaksaan Dipaksa sholat Ramah-ramah rajin sholat Dipaksa puasa Ramah rajin puasa Dipaksa dengar ceramah Ramah-ramah rajin dengar Dia potong Dia potong Saya di airport Ketemu jamaah dari Malaysia Ustaz Somad Anda tak salah Kami senang Dengar ceramah Ustaz Somad Tapi ceramah yang Satu jam panjang itu Boring lah Ada yang kami senang itu Ceramah yang pendek-pendek Satu menit Dua menit Tiga menit Satu menit Lima menit Siapa yang potong itu Pak Ustaz Entahlah saya pun gak tahu Anak-anak muda Yang potong Dipotongnya Dikatnya Dipilihnya Dimasukkannya suara lagu Animasi Dimasukkannya gambar Tiba-tiba muncul pula Jempol-jempol Muncul gambar-gambar Bisa jadi pahala dia lebih banyak Daripada Ustaz Somad Ustaz Somad Ceramah sekali Tapi ketika mereka mengupload Viewer Dua ratus ribu Penonton Bayangkan itu Tapi yang dimulakan Allah SWT Maka kita tidak bisa mengatakan Hiburan haram Internet haram Facebook haram Yang halal mana Ini lagu ini haram ini Lagu ini haram ini Lagu ini haram Pak lagu itu haram Yang halal mana Allah haramkan patung Patung haram Ukir haram Cetak haram Tapi dihalalkannya kaligrafi Ini Yang punya bakat patung Islam tidak mengharamkan Pakat-bakat-bakat Tapi mengarahkan bakat seni Diarahkan ke kaligrafi Suara haram Islam tak mengharamkan suara Suara yang haram Kalau mengajak kepada perbuatan zina Tapi ketika dia mengajak ingat mati Mengajak berzikir Mengajak berjihad Maka tidak haram Yang suaranya melantun Bayati Soba Sika Naawan Ja'arka Ras Maka sampai hari ini kita lihat Qari-qari Islam tidak pernah mengharamkan Melukis Apa salahnya? Dia lukis pantai Dia lukis bukit Dia lukis gunung Ditulisnya di atas Nikmat yang mana lagi Yang kau dustakan Wahai saudara Begitu melihat lukisan itu orang Betul juga Masya Allah Ah nanti saya buat lukis Kuburan lah Pak Ustaz Tulis di atasnya Allah kumut takasur Atta zurtumul maqabir Ini kubur Kau akan mati Mau kemana? Setelah mati mau kemana? Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu tengok Balehu besar-besar Di sahil Satu Di kulim Satu Semua pintu masuk Pekan baru Ditulis mereka besar-besar Mau kemana setelah mati? Padahal mereka sudah jelas Masuk neraka jahat 6 Tetap jangan nanya Mau kemana setelah mati? Kita Kenapa tak punya bakat? Kenapa tidak? Sesuai dengan kemampuan masing-masing Lawan yang 5 Dengan 5 yang baik Maka insya Allah Program cuci otak ini akan selamat Pas 51 menit 50 menit Dari maghrib ke isyak Tadi saya tengok rekamannya 51 menit Dari isyak 50 tambah 50 Pas 100 menit Saya ceramah Padahal biasanya di An-Nur Cuman 50 menit Di An-Nur itu ceramah 50 menit Disini 100 menit Ini ceramah Ini tanya jawabnya berarti Lebih panjang lagi Itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Banyak silap salah Dari hamba Allah yang daib Abdul Somad Aku lukau lihada Astagfirullah Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian